Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan pendidik, dosen dan guru yang saya hormati Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sedang belajar tentang online instruction Terima kasih telah bergabung kembali dalam sesi pembelajaran dari kita Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang metode anotasi pada kuis berbentuk SI pada modal Dalam platform modal Biasanya kalau kita berbicara anotasi ini kita sering merefer kepada mode assignment Atau mode penugasan dalam modal Kalau dalam mode penugasan tentunya rekan-rekan bisa langsung melakukan anotasi Pada PDF mahasiswa yang sudah disiapkan oleh modal Dan dalam sesi kali ini kita mencoba untuk belajar bagaimana melakukan anotasi pada kuis Karena dalam beberapa kasus saya menggunakan kuis yang berbentuk SI Untuk melakukan penilaian terhadap mahasiswa atau mengevaluasi kegiatan belajar mahasiswa Dan dalam banyak kasus memang sudah diberikan space atau ruang untuk memberikan feedback Berupa ketikan yang kita mengetik feedback Tapi dalam kasus-kasus tertentu saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa hasil feedback langsung pada tugas mereka Sayangnya itu dalam fitur PDF ini tidak tersedia dalam mode kuis Sehingga saya belajar bagaimana melakukan penilaian tersebut dengan sedikit modifikasi Dan kasus yang ingin saya bawakan pada saat ini adalah penilaian pembelajaran SI Pada kuis 4 dalam mata kuliah scientific writing yang sedang saya ampuh semester ini Rekan-rekan yang berbahagia software yang saya gunakan Hardware software yang saya gunakan tentu saja berbentuk ini ya Apa namanya pen tablet Ini saya menggunakan pen tablet kecil ini yang saya biasa gunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran saya Yang kedua Web Apa namanya Screen brush ya Software screen brush Nah ini ada di Saya perhatikan Nah bisa Sekarang-sekarang lihat Nah ini Screen brush ini fungsinya adalah membuat coretan-coretan pada layar screen kita Nah ini contoh ya Beberapa kita bisa melakukan apa Nyore-nyore dalam wallpaper ya Dalam web browser dan lain sebagainya Dan ini ada versi apa Versi free atau bisa dipakai tanpa harus membayar Dan juga ada versi berbayarnya Versi berbayarnya juga murah karena ini lifetime ya Jadi bagi saya worth it untuk menggunakan aplikasi ini Oke balik dan yang ketiga saya menggunakan screen capture ya Screen capture ini ya untuk menangkap gambar saja sebenarnya Jadi nanti intinya itu ketika saya memberikan feedback ya Feedback ini berbentuk visual Visual berbentuk apa catatan-catatan pada aspek Karena ini mata kuliah writing berarti pada aspek menulis mahasiswa Seperti itu Nah langsung saja kita Kita berikan sample disini mata kuliah Atau apa namanya Quiz yang saya ampui ya Quiz yang saya berikan kepada mahasiswa adalah terkait dengan Anotasi ya Dimana mahasiswa diminta untuk Meng-anotasi Melakukan anotasi terhadap sebuah paper ilmiah yang saya berikan kepada mereka Nah dalam apa Dalam Melakukan anotasi Sebelumnya saya sudah memberikan kepada mahasiswa Itu tentang Ya tentu versi dari anotasi itu sendiri ya Ada Ada versi anotasi ini Saya bagi menjadi dua Yang pertama anotasi short ya Ini short ya Anotation Dan longer Ya Dan longer version Nah yang short ini biasanya Saya meminta kepada mahasiswa untuk melakukan anotasi itu 200 sampai 300 kata Nah kalau longer itu ya tentu saja karena ini longer itu lebih dari 300 kata Nah saya juga telah memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa yang disebut dengan short annotation itu Dia terdiri dari citation Ya Citasi dari paper itu sendiri Yang kedua Bagian dari anotasinya Yaitu pertama dia ada general information ya General information Berikutnya Dia ada evaluation Ya Nah terus yang terakhir dia harus memberikan Reflection 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 dari apa yang dia telah baca Nah untuk longer versionnya ya Ini Saya harus tekankan kembali Perbedaan antara abstract Abstract dengan annotation Bahwa abstract ini sifatnya lebih descriptive Kalau anotasi itu sifatnya dia ada sedikit evaluatif ya Evaluatif itu dari apa yang dibaca terus direfleksikan Makanya kalau di short annotation ini ada evaluation dan reflection Nah di longer version ini ya Ini mencakup disini juga ini dicakup ya Tapi dia ditambah dengan summary ya Summary dari apa paper ilmiah itu Nah ini adalah materi yang saya berikan kepada mahasiswa Baik langsung ya Penugasannya adalah berbentuk apa Meminta mahasiswa untuk melakukan anotasi Nah kita klik attempt Ini seperti biasa rekan-rekan sudah tahu Dan ini ada beberapa tugas mahasiswa Oke saya akan melakukan beberapa Akan sedikit mengilustrasikan atau mendemonstrasikan ya Oke tapi nanti akan ada yang saya hapus terkait dengan identitas mahasiswa Oke rekan-rekan ini sudah terlihat ya Sudah terlihat apa Salah satu tugas mahasiswa ya Salah satu tugas mahasiswa terkait dengan Tadi melakukan anotasi tadi Nah sekarang kita mencoba menilai Tadi sebelumnya saya telah sedikit menyinggung bahwa Anotasi itu yang short versionnya itu Dia harus ada citation Terus yang kedua dia harus ada Apa namanya Information Information atau general information Terus ada evaluation dan ada reflection Ya tapi intinya adalah Ada information terus ada evaluation Atau information terus ada reflection Karena short ini ada beragam contoh yang Apa yang kami berikan di kelas Oke sekarang kita lihat anotasinya Ya ini benar Oke Nah sebelum melakukan ini Karena kita perlu mencoret Nah kita Ya tadi seperti saya katakan Kita menggunakan ini Aplikasi ini ya Atau Apa Screen brush ini Nah screen brush ini gunanya untuk Untuk melakukan Apa Apa namanya Anotasi dalam screen yang kita mau Gunakan Baik contohnya ya Supaya Lebih jelas mungkin kita ganti warna disini Oh Sudah merah Oke Nah kita sekarang Lihat Nah kalau dilihat dari disini Ya ini sudah Sudah baik sekali Disini Nah tapi yang Yang agak salah disini adalah Dia Cogen education ini Karena harusnya Miring ya Harusnya miring Disini biasanya setelah Apa Issue disini dia Ada nomor terbitannya disini Ya Nah Nah ini penting Kalau kita lihat disini Ya Ini harusnya Ya The current study Ya the current study Tapi Ini Paper ini kan Subjeknya ini Dia mengevaluasi paper ya Bukan mengevaluasi study gitu kan Nah Harusnya disini bukan Bukan the current study Atau The current Atau The paper Ya Atau The paper Reported Ya The paper reported Ya Nah Sekali lagi disini yang dievaluasi itu Ya Ya Disini kita tulis ini Nah Evaluationnya ini Harusnya Itu pada Pertama Papernya ya Nah Paper atau Si author Ya Authernya Jadi Jadi harusnya The paper reported Ya The paper reported Bisa kan Atau The current paper The paper Reported Oke Study Ah Studynya tentang apa Nah disini bisa dibilangkan Kalau the current study Has posted That Nah ini bisa Ya Ini bisa Cuma 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 Harusnya Mulainya bukan Bukan The current study Karena Kata The current study Ini harusnya kan Current itu Ya pasti ada Ada Apa namanya Ada Sebelumnya Ya Nah Jadi penggunaan Penggunaan current disini Tidak tepat ya Ya Disini penggunaan Current Nah ini Ini tidak tepat Ya Kalau mau Menggunakan Apa Ini langsung aja The study Has spotlight Nah ya Tapi ini dilihat Ini grammar Nanti dilihat That affection Affection Variable Such as Oke 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 Has Ini ada Dua lagi Ya Ini dilihat Ya Ya Oke Nah disini Kalau misalkan disini Sudah present Apa Persisipal Ini harusnya nanti Di Apa Bisa Kalau dia melaporkan Dia harusnya menggunakan Past tense Oke Significant correlation Oke Biasanya disini Kalau misalkan Oke Preposisinya Bukan Bukan width ya Nah nanti Ini harus dicari Preposisinya dari Correlation Ya Biasanya Correlation Ya Correlation itu Between Between Ini Oke And Seperti itu Oke 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 Correlation Ini bukan width ya Oke Between Ini kalimatnya terlalu panjang Ya Ini kalimatnya terlalu panjang Ini apa Long 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 Sentence Ya Oke Long 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 Sentence Ya Also Suggested Ini Ini Also Suggested itu Apa Ya Karena Dia harus diingat Ada subject Ya Terus ada verb Oke Oke Kalau mau menulis Also suggested Bisa Bisa Ditulis Bisa ditulis Ya In the study Ya In the study The authors Oke Suggested Seperti itu Oke Oke Jadi ini Ini kurang tepat That cells Oke And Ini ada kata And It Also Ya Ini saya kasih tanda And Also And Also Ya And It Also Ketika ini It Nah ini Harusnya provide Ya Disini kita tulis Oke That That Oke Ini Ini Ambigu Ini Saya tulis disini Unclear Ya Unclear Oke Oke Some studies Have Ini Dia berbicara Some studies Ya Some studies Have suggested That Ini Salah lagi Bukan koma Disini Harusnya titik Disini Harusnya Ditulis Ya While Oke While reporting Bisa ya While reporting The findings The author Misalkan Bisa The author Oke Use Some studies Nah Baru Seperti itu Ya Nah Nah Rekan-rekan Ini Ada Ini hanya Sekedar contohnya Bahwa Apa Saya melakukan Beberapa Anotate Dari Apa Dari Tugas Mahasiswa Nah Kemudian Kita Melakukan Screenshot Ya Kita melakukan Screenshot Yang Kalau Saya Langsung Melakukan Screenshot Saja Dari Sini Oke Oke Ini sudah Saya Screenshot Nah Kita Kita Apa Non-aktifkan Screenbrush Nah Ini sudah Balik lagi Berarti Ini sudah Normal Kembali Fungsi Normal Nah Kemudian Saya Melakukan Comment And Over Rekan-rekan Ketika Bisa Melihat Ini Tinggal Tadi Saya Melakukan Tadi Dari Apa Dari Screenshot Tadi Ini Tinggal Saya Copy Saja Saya Copy Oke Saya Copy Setelah Saya Copy Ini Tinggal Di Paste Disini Ctrl V Nah Ini Saya Memberikan Nilai 70 Untuk Oke Dan Kemudian Di Save Oke 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 Nah Teman-teman Nanti Oke Teman-teman Setelah Melakukan penilaian Nanti Disini Sudah Ada Nilainya Nilainya Tadi Dan Disini Apa Mahasiswa Bisa Melihat Apa Melihat Ini Catatan Yang Kita Berikan Nanti Mereka Bisa Melihat Kesalahannya Ada Dimana Dan Sekali Lagi Ini Adalah Berbentuk Visual Dan Ini Yang Saya Coba Tekankan Dalam Kegiatan Penilaian Terima Kasih Itu saja Video Saya Yang Yang Bisa Saya Share Bagaimana Melakukan Penilaian Untuk Apa Dengan Melalui Metode Anotasi Untuk Kuis Yang Berbentuk SI Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh